Zua Wen tiba-tiba menyadari, jadi mereka datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan dao ekstrim dari dewa sejati tiga ekstrim. Tetua kedua, apakah kamu yakin kekuatan dao ekstrim dapat membuat api alkimia bersinar dengan vitalitas? Zua Wen bertanya. Tetua kedua berkata dengan penuh keyakinan, saya yakin. Meskipun saya belum pernah mencobanya, karena catatan pagoda pil menyebutkannya, itu pasti tidak mungkin salah. Zua Wen sedikit terdiam. Bukankah tetua kedua ini terlalu percaya pada catatan pagoda pil? Tentu saja, selama juniormu bisa datang, meski pada akhirnya dia tidak berhasil, aku tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Saat dia berbicara, penatua kedua mengeluarkan kotak brokat yang sangat indah dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ini hadiah ucapan selamatku untukmu, junior. Zua Wen dengan santai membuka kotak brokat dan langsung dikejutkan oleh kekuatan obat yang terpancar darinya. Di dalam kotak brokat itu terdapat pil dewa dengan garis-garis hijau. Kekuatan obat pil dewa ini sangat kuat. Zua Wen yakin bahwa ini pasti pil dewa tingkat sembilan. Ini adalah pil dewa tingkat delapan, pil katak salju. Pil ini dapat secara efektif meningkatkan kekuatan dewa seseorang. Efeknya setara dengan kekuatan dewa seorang kultifator setelah berkultifasi dengan pahit selama seribu tahun, kata tetua kedua dengan acuh-ta'acuh. Zua Wen memandang tetua kedua dengan heran. Pena tua kedua ini sangat murah hati. Dia sebenarnya memberikan pil dewa tingkat delapan sebagai hadiah ucapan. Namun, Zua Wen juga tahu bahwa sekarang dia telah menerima hadiah ucapan selamat. Itu sebenarnya setara dengan menyetujui permintaan tetua kedua. Apakah itu berbahaya? Zua Wen bergumam. Tetua kedua tersenyum dan berkata, Tidak, tapi karena api alkimia membutuhkan energi dao ekstrim sebagai nutrisi, mungkin akan menyerap lebih banyak. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Terlebih lagi, bukankah juniormu mengkhawatirkannya? Bencana angin. Jika bencana angin turun, dia juga bisa berada di sebelah api alkimia. Api alkimia juga akan membantunya menyerap kekuatan bencana angin. Zua Wen mengangkat alisnya. Tampaknya metode yang dikatakan penatuapeng dapat membantunya menahan bencana angin harus terkait dengan api alkimia. Jika tetua kedua tidak berbohong, ini seharusnya menjadi situasi yang menguntungkan. Zuo Xiaoyou, kamu harus menelpon juniormu sekarang, kan? Kami masih belum melihat juniormu itu. Setelah penatua kedua menjanjikan manfaatnya, dia menatap Zua Wen sambil tersenyum. Meskipun tetua kedua tersenyum, Zua Wen bisa melihat kilatan tajam di matanya. Dia tahu bahwa jika dia berbohong sedikit saja, tetua kedua yang tersenyum ini akan segera menahannya. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata, Jangan khawatir, aku akan segera memanggilnya. Saat berbicara, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan sosok hitam melesat keluar dari tubuh Zua Wen. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin. Tatapan tetua kedua dan tetua peng tertuju pada Zua Wen yang berpakaian hitam. Mata mereka berbinar ketika merasakan kekuatan ekstrim Zua Wen yang kuat. Kekuatan ekstrim ini sangat kaya dan melonjak, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tetua kedua tiba di depan Zua Wen yang berpakaian hitam. Dia mengukur Zua Wen yang berpakaian hitam dan meletakkan tangan kanannya di bahu Zua Wen yang berpakaian hitam. Meskipun Zua Wen yang berpakaian hitam merasa sedikit canggung, dia masih membiarkan tetua kedua meletakkan tangannya di bahunya di bawah perintah tubuh aslinya. Setelah Penatua kedua memeriksa sebentar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan, itu adalah Dewa Sejati Sanji. Aku bisa merasakan kekuatan guntur yang ekstrim dan api yang ekstrim di tubuhmu yang terbelah. Satu-satunya yang hilang adalah kekuatan angin yang ekstrim. Berapa banyak bencana angin yang pernah Anda alami? Penatua kedua memandang Zua Wen dengan mata cerah dan bertanya. 6. Namun, tubuhku menahan bencana angin ke-7 dan ke-8. Selain itu, tubuhku secara bertahap berevolusi menuju bencana angin ke-9. Aku khawatir itu akan menjadi bencana angin ke-9 segera. Jika aku tidak dapat menahannya, mungkin akan ada tiga bencana angin yang ditumpuk bersama-sama. Zua Wen mendesah pelan. Zua Wen tidak takut dengan tiga topan yang saling menumpuk. Yang ia takutkan adalah topan ke-9, yang merupakan topan paling penting di antara ketiganya. Kekuatan bencana angin ke-9 akan lebih mengerikan daripada kekuatan 8 bencana angin yang digabungkan. Itu meningkat beberapa kali lipat. Perlu diketahui bahwa Zua Wen tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana angin ke-9. Jika terjadi bencana angin ke-7 dan ke-8, dia tahu bahwa kemungkinan dia selamat dari bencana angin sendirian cukup kecil. Jadi begitu. Tetua ke-2 sedikit kecewa. Jelas bahwa Zua Wen hanya selamat dari beberapa bencana angin. Masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan bencana angin ke-20. Tetua ke-2, api alkimia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Penatua Peng setuju. Tetua ke-2 menganggup dan berkata, Aku tahu tentang itu. Namun, meskipun tidak memiliki kekuatan angin ekstrim, dua kekuatan ekstrim api ekstrim dan guntur ekstrim dapat memperpanjang umur api ramuan itu sedikit. Selama kamu menunggu dopelgangermu menjadi dewa tiga kutub sejati, kamu dapat menggunakan kekuatan tiga kutub untuk menghidupkan kembali api ramuan itu. Zuo Xiaoyou, jika kamu ingin selamat dari bencana angin di sini, itu sangat mungkin. Api alkimia dapat mengurangi kekuatan bencana angin. Itu akan sangat bermanfaat bagimu untuk selamat dari bencana angin. Zuo Xiaoyou menatap tetua ke-2 dan berkata, Tetua ke-2, aku berencana untuk memasuki alam rahasia pil ilahi dalam tiga hari. Jika kau ingin meminjam kekuatan ekstrim klonku, kau harus membayar harganya. Penatua ke-2 tercengang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya juga ingin memasuki alam rahasia pil ilahi. Akan tetapi, bila dipikir-pikir pemuda itu hanyalah seorang kultifator nakal, dapat dimengerti kalau ia ingin memasuki alam rahasia pil ilahi untuk mencoba peruntungannya. Katakan padaku, berapa harga yang kau inginkan dariku? Kata tetua ke-2. Saya ingin tahu apakah menara pil memiliki catatan peta distribusi pil ilahi di alam rahasia pil ilahi. Zuo Wen bertanya. Ekspresi tetua ke-2 dan tetua peng sedikit berubah. Tetua ke-2 berkata dengan serius, ini adalah rahasia menara pil. Tidak bisa diungkapkan begitu saja. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Zuo Wen mengangkat bahu dan berkata, membandingkan peta distribusi alam rahasia pil ilahi dan api alkimia, mana yang menurutmu lebih penting? Bagaimana dengan ini, aku tidak memerlukan distribusi pasti alam rahasia pil ilahi. Aku hanya ingin tetua ke-2 memberiku panduan kasar. Setidaknya, bisakah kau memberiku panduan yang dapat membantuku menghindari bahaya? Zuo Wen tahu bahwa menara pil telah menjaga alam rahasia pil ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka pasti memiliki peta distribusi alam rahasia tersebut. Kalau tidak, bagaimana menara pil dapat melindungi alam rahasia pil ilahi, dan bagaimana menara pil dapat memiliki begitu banyak pil ilahi? Segala yang dimiliki menara pil diberikan kepada mereka oleh alam rahasia pil ilahi. Para petinggi menara pil harus memiliki pemahaman yang baik tentang alam rahasia pil ilahi. Penatua ke-2 mengerutkan alisnya. Dia melihat api alkimia yang sedikit redup dan pada akhirnya menghela nafas. Aku berjanji padamu, selama klonmu bisa tetap berada di samping api alkimia, api alkimia tidak akan pernah berhenti tumbuh. Itu bukan masalah. Namun, aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Setelah aku melewati bencana angin ke-19, aku akan diteleportasi oleh kekuatan istana Surgawi Brahma Agung. Aku akan memasuki menara wilayah Surgawi Brahma Agung. Hano, aku akan memberitahumu tentang ini dulu, kata Zawon dengan suara yang dalam. Wilayah Surgawi Brahma yang hebat. Anda berasal dari wilayah Surgawi Brahma Agung. Penatua Peng memandang Zawon dengan heran. 2372 Jadi begitulah. Dewa Brahma sengaja membiarkanmu mengembangkan tiga ekstrim. Pantas saja, Tetua Kedua sedikit mengernyit sambil bergumam. Zawon memandang Penatua Kedua. Dia merasa bahwa Penatua Kedua tidaklah sederhana sejak awal. Melihatnya, dia seharusnya mengetahui sesuatu tentang Brahma Agung. Tetua Kedua, apakah ada masalah dengan Brahma Agung? Zawon bertanya. Penatua Kedua menatap Zawon dalam-dalam dan berkata, saya akan memberi Anda peta panduan. Namun, setelah Anda selamat dari badai ke-19 di sini, Anda dapat menghilangkan api alkimia. Sebelum Anda maju ke Dewa Sejati Tiga, api alkimia tidak boleh tinggalkan sisimu. Begitu Tetua Kedua mengatakan itu, ekspresi Tetua Peng berubah drastis. Dia hendak berbicara tetapi dihentikan oleh tatapan Tetua Kedua. Zawon menatap Tetua Kedua dengan heran. Dia tidak menyangka Tetua Kedua akan mengizinkannya mengambil api alkimia itu. Meskipun api alkimia sudah habis, dia bisa merasakan bahwa api alkimia itu tidak sederhana. Jika berada pada puncaknya, mungkin akan lebih menakutkan daripada nyala api yang ekstrim. Tentu saja, yang tidak diketahui Zawon adalah jika api alkimia benar-benar dapat pulih ke puncaknya, itu akan jauh lebih menakutkan daripada api yang ekstrim. Saat itu, dia pasti akan terkejut. Baiklah, kamu bisa berkultivasi di samping api alkimia. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kamu bisa menyalurkan kekuatan ekstremmu ke dalam api alkimia. Ini akan bermanfaat bagi api alkimia. Aku akan kembali dalam tiga hari. Pada saat itu, aku akan membawa peta petunjuk yang kau inginkan. Penatua kedua adalah orang yang jujur. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Penatua Peng dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, hanya Zawon yang tersisa di tingkat ke-10. Zawon memandangi api alkimia di depannya dalam diam. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat api alkimia, seolah-olah dia sedang melihat jantung yang berdetak kencang. Api alkimia itu jelas berbentuk seperti kuali, tetapi sebenarnya api itu memberinya perasaan seperti hati. Perasaan ini membuat Zawon merasa aneh. Dia menatap api alkimia dalam-dalam, lalu duduk bersilat tidak jauh dari sana sementara Zawon yang berpakaian hitam duduk di samping Anglo. Meskipun Penatua kedua telah menyebutkan bahwa Zawon harus menggunakan kekuatan ekstrim untuk memulihkan vitalitas api alkimia, Zawon pada akhirnya tidak melakukannya. Api alkimia itu tidak sederhana. Dia tidak berani gegabuh mengikuti instruksi tetua kedua. Dia harus mengamati selama jangka waktu tertentu. Ditambah lagi, dia berencana membiarkan badai kesembilan doppelganger-nya turun dalam waktu tiga hari. Dia merasa badai kesembilan akan segera datang. Tapi dia telah menekannya. Sekarang dia tidak bisa menekannya. Badai kesembilan turun. Akan turun. Dia percaya bahwa dia bisa turunkan badai kesembilan. Dalam waktu tiga hari. Dia akan melakukannya ketika saatnya tiba, studio api alkimia. Meskipun Zawon masih tidak tahu apakah api alkimia ini benar-benar efektif melawan bencana anginnya, dia tahu bahwa lebih baik mengatasinya dengan cepat daripada memperpanjang rasa sakitnya. Bencana angin kesembilan pasti akan turun, dan dia tidak bisa terus menekannya. Daripada mencoba bertahan menghadapi tiga badai di tempat lain, akan lebih baik untuk tetap tinggal di dekat api alkimia. Bagaimanapun, dia merasa bahwa tetua kedua tidak berbohong. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari ketiga, Zawon yang berpakaian hitam, yang berdiri di samping tungku, tiba-tiba berdiri. Angin hitam yang aneh mulai bertiup di sekitar Zawon yang berpakaian hitam. Angin hitam itu menjadi semakin menakutkan dan kuat. Dalam sekejap, Zawon yang berpakaian hitam itu benar-benar ditelan dan menghilang. Di pojok, tubuh utama membuka matanya dan melihat sosok yang terbungkus angin hitam. Dia tahu bahwa klon tersebut sudah mulai mengatasi bencana angin. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa ketika tiga bencana muncul dari dalam tubuhnya, api alkimia yang awalnya redup di tungku api sebenarnya berkobar sedikit lebih kuat pada saat ini. Kemudian, api alkimia tiba-tiba meledak dan menyelimuti Zawon berjubah hitam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa api alkimia sebenarnya melahap bencana angin yang meletus dari permukaan Zawon yang berpakaian hitam. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, angin hitam di permukaan Zawon berpakaian hitam sepenuhnya dilahap oleh api pil. Setelah itu, pil fire terbang lagi dan terus mendarat di Anglo. Pada saat ini, api pil jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan juga jauh lebih energi. Zawon bahkan melihat pil fire benar-benar menguap seperti manusia, seolah-olah sudah cukup makan dan minum. Adapun tiga bencana angin milik Zawon yang berpakaian hitam, semuanya dilahap habis oleh api alkimia dalam waktu seperempat jam. Bencana angin milik klon juga mudah diatasi. Zawon merasa agak tidak percaya. Bukankah ini terlalu cepat? Secara umum, bencana angin akan berlangsung setidaknya beberapa jam, atau bahkan beberapa hari semalam. Namun, api pil itu telah melahap semua malapetaka yang akan meletus dalam tubuhnya dalam seperempat jam. Itu dilakukan dengan bersih, tanpa meninggalkan jejak. Klon tersebut tidak perlu khawatir tentang bencana di masa depan. Tubuh utama memandang ke arah pil api yang tampaknya tertidur, dan cahaya menyelaukan melintas di matanya. Sebelumnya, ia masih khawatir bagaimana caranya agar terhindar dari musibah di kemudian hari. Sekarang setelah dia memiliki pil fire, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang bencana di masa depan. Haha, bencana dewa sejati dao ekstrim Zuo Xiaoyu benar-benar berguna. Api pil awalnya sangat lemah, tapi sekarang menjadi sangat energi. Di pintu masuk, suara hangat terdengar. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat penatua kedua masuk dengan membawa selembar kertas kuno. Mata tetua kedua bersinar saat dia menatap api pil yang menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak bisa menahan tawa, dan dia tampak sangat bahagia. Ini adalah peta panduan tanah rahasia pil ilahi, dan aku telah menandai sebagian besar tempat berbahaya di tanah rahasia pil ilahi. Juga, sebaiknya kau tidak pergi ke area inti tanah rahasia pil ilahi. Bahkan seorang kultifator langit void sembilan langka akan mati di sana. Penatua kedua menyerahkan kertas kuno itu kepada Zuawan dan berkata dengan serius. Area inti, sebenarnya ada tempat yang mengerikan di tanah rahasia pil ilahi. Bahkan seorang kultifator langit void sembilan langka akan mati di sana. Zuawan mengerutkan kening, sepertinya tanah rahasia pil ilahi tidak sesederhana yang dia kira. Area inti tanah rahasia pil ilahi adalah area terlarang di tanah rahasia tersebut. Bahkan para leluhur menara pil tidak pernah memasuki tempat itu. Begitu Anda memasuki tempat itu secara tidak sengaja, hanya kematian yang menanti Anda. Namun, Anda dapat berjalan-jalan di sekitar area terlarang. Dikatakan bahwa pil hidup atau mati akan muncul di dekat area terlarang, kata tetua kedua. Mata Zuawan berbinar, dia menangkupkan tangannya ke arah tetua kedua dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Oh benar, tetua kedua, kali ini, ketika tanah rahasia pil ilahi dibuka, bukankah orang-orang dari menara pil akan memasukinya? Tetua kedua tersenyum misterius dan berkata, menara pil tidak perlu memasuki tanah rahasia pil ilahi. Setiap kali tanah rahasia pil ilahi dibuka, api pil menara pil dapat secara otomatis menelan sejumlah besar pil ilahi dari rahasia tersebut. Tanah, pil tower juga akan mendapat bagian dari keuntungannya. 2373 Zuo Wen terkejut. Dia melirik api alkimia yang sedang tertidur. Dia tidak menyangka api alkimia begitu kuat sehingga bisa merebut pil dewa dari alam rahasia pil dewa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Zuo Xiaoyou, aku harap kau dapat merahasiakan masalah ini dari kami, tetua kedua berkata kepada Zuo Wen sambil menangkupkan kedua tangannya. Pena tua kedua, kamu terlalu sopan. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Zuo Wen membalas salamnya dan berkata, tetua kedua, aku akan meninggalkan klonku di sini bersamamu. Aku akan pergi dulu. Zuo Wen mengobrol dengan tetua kedua sebentar sebelum meninggalkan pil tower. Tentu saja, sebelum dia meninggalkan pil tower, dia memberi Zuo Wen banyak kalamiti crystal ore veins sehingga dia bisa mengolahnya dengan baik. Zuo Wen tidak lagi takut pada angin bencana, jadi Zuo Wen tidak perlu menekannya lagi. Menurut perkiraan Zuo Wen, jika dia diberi waktu sekitar satu dekade lagi, avatarnya akan berhasil mencapai bencana angin ke-19. Pada saat itu, Zuo Wen akan diteleportasi kembali ke Menara Hanor. Begitu dia menjadi dewa sejati tingkat ketiga, dia akan memasuki Istana Surgawi Brahma Agung untuk menunggu Muceng Shui. Selama dia menjadi dewa sejati tingkat ketiga, dia tidak akan takut pada Istana Surgawi Brahma Agung. Setidaknya, Istana Surgawi Brahma Agung tidak akan bisa membunuhnya. Setelah meninggalkan Menara Pil, Zuo Wen menemukan penginapan untuk ditinggali sambil menunggu pembukaan alam rahasia pil ilahi keesokan harinya. Keesokan harinya, saat fajar, alun-alun besar di samping pil tower sudah dipenuhi orang. Ketika Zuo Wen tiba di alun-alun, dia melihat tubuh gemuk Mayuji di depannya. Saudara Zuo, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Kata Mayuji. Zuo Wen mencibir. Orang ini sengaja datang untuk menemuinya. Kebetulan sekali. Jawab Zuo Wen acuh tak acuh. Saudara Zuo, kali ini, pil hidup atau mati akan muncul di alam rahasia pil ilahi. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Mayuji berbisik kepada Zuo Feng. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ma, kamu terlalu khawatir. Saya tidak tertarik dengan pil hidup atau mati. Terlebih lagi, dengan kekuatan saya, akan terlalu sulit bagi saya untuk bersaing memperebutkan pil hidup atau mati. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Mayuji tersenyum malu dan berkata, Saudara Zuo terlalu rendah hati. Dengan kekuatanmu, berapa banyak orang di sini yang bisa menjadi lawanmu? Selama kita berdua bergandengan tangan, peluang untuk mendapatkan pil hidup atau mati masih sangat tinggi. Zuo Wen mengangkat bahu dan berkata, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Mendengar ini, Mayuji tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, keributan datang dari depan alun-alun. Lebih dari selusin orang berjalan dari alun-alun, dan semuanya adalah wanita cantik mengenakan kain muslin tipis. Akan tetapi, wanita-wanita cantik ini semuanya mengenakan cadar yang menutupi wajah mereka, dan mata mereka tertutup rapat. Dan kelompok orang ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Itu adalah kelompok istana Master Jingyun. Yao Xiangjun bercampur dengan kelompok kepala istana Jingyun, tapi dia linglung. Dia masih sedikit mengkhawatirkan Zuo Wen. Tidak lama setelah kepala istana Jingyun datang ke alun-alun, banyak pasukan juga datang satu demi satu. Namun, dibandingkan dengan kepala istana Jingyun, jarak antara pasukan ini terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada perbandingan. Saat Elefe Haotian terbang perlahan, hal itu menyebabkan kehebohan besar lagi. Lagipula, Elefe Haotian adalah seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Di tempat ini, selain Master Istana Jingyun, tidak ada orang ketiga yang dapat menandingi kekuatannya. Tentu saja, ketika Elefe Haotian datang, kerumunan itu tidak membicarakan tentang Elefe Haotian sendiri, tetapi tentang kematian kelompok Lusendian tiga hari lalu. Elefe Haotian, yang awalnya bersemangat, tentu saja memiliki pendengaran yang baik. Ketika dia datang ke alun-alun, dia mendengar banyak gosip. Dia langsung menjadi marah dan membunuh beberapa orang yang tidak membuka mata mereka. Baru pada saat itulah diskusi di sekitarnya berakhir dengan tiba-tiba. Elefe Haotian melayang di udara. Dia melihat sekeliling ke arah banyak penggarap di alun-alun dan berkata dengan dingin, Aku tahu kamu bercampur dengan orang-orang ini. Tapi jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengenali kamu dan membiarkan kamu pergi hanya karena kamu mengubah penampilan kamu. Kemanapun kau pergi, Lusendian tidak akan membiarkanmu pergi. Dan hari ini adalah hari kematianmu. Elefe Haotian baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah botol silinder transparan muncul di tangannya. Di dalam botol, ada bayangan biru muda. Ketika kepala istana Jingyun melihat bayangan biru muda di dalam botol, wajahnya sedikit berubah. Dia berbisik, Mungkinkah ini? Paman guru, apa ini? Yao Xiangjun menyadari kejanggalan dari master istana Jingyun dan segera bertanya. Dikatakan bahwa teknik menggambar jiwa dapat mengumpulkan jiwa yang hancur dari seorang kultifator yang baru saja meninggal. Kemudian, setelah pemurnian yang sangat rumit, jiwa ini akan menjadi jahat. Roh, dan roh jahat ini akan menelusuri aura jiwa si pembunuh sebelum kematiannya dan menemukan pelaku sebenarnya. Namun, secara umum, setelah menggunakan teknik penarikan jiwa, jiwa kultifator yang telah meninggal tidak akan pernah memasuki siklus reinkarnasi. Elefe Hautian ini benar-benar menggunakan teknik penarikan jiwa pada jiwa leluhur lu yang hancur. Sungguh terlalu kejam. Istana master Jingyun memandang Elefe Hautian di langit dengan ekspresi yang rumit. Saudara Zuo, kamu dalam masalah. Saya menyarankan kamu untuk melarikan diri sekarang. Jika tidak, kamu harus menghadapi Elefe Hautian nanti. Mayu Ji, yang berdiri di samping Zuo Wen, mengingatkan Zuo Wen sebelum menghilang dengan cepat. Orang itu berlari cukup cepat. Zuo Wen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik menggambar jiwa. Jelas sekali, itu adalah metode untuk menemukan orang. Namun, pembukaan alam rahasia pil ilahi sudah dekat. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Ketika Zuo Wen ragu-ragu, Elefe Hautian sudah membuka botol kaca. Kemudian, bayangan biru muda dari botol keluar dan melayang di atas kerumunan. Tiba-tiba, bayangan biru muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia segera memilih arah dan melesat pergi secepat kilat. Dan arah bayangan biru muda itu bergerak persis ke arah di mana Zuo Wen berada. Pupil mata Zuo Wen mengecil. Dia tidak mengerti bagaimana bayangan itu mengenalinya. Ketika bayangan biru muda muncul di atas kepala Zuo Wen, semua pembudidaya di sekitar Zuo Wen diam-diam berpencar. Segera, ruang kosong beberapa kaki muncul di sekitar Zuo Wen. Bayangan biru muda melayang di atas kepalanya dan memperlihatkan tarinya serta mengacungkan cakarnya. Matanya penuh kebencian. Zuo Wen dengan dingin mendengus. Jiwa ilahi yang menakutkan menghancurkan bayangan biru muda. Bayangan biru muda itu menjerit dan segera menghilang. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan langsung mengunci Zuo Wen. Tubuh Zuo Wen bergetar. Bajingan kecil, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau benar-benar datang ke alam rahasia pil ilahi. He he, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia pil ilahi karena kamu akan mati sekarang. Suara eleve Houtian penuh dengan niat membunuh. Kemudian, energi yang mengerikan menghantam dada Zuo Wen dengan keras. 2.374 Dari Zuo Wen menghancurkan bayangan biru muda hingga Lu Houtian memukul mundur Zuo Wen, semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Zuo Wen sudah muntah darah dan mundur di bawah serangan Lu Houtian, wajahnya pucat. Banyak tatapan mata yang terpusat pada Zuo Wen, menyebabkan keributan di sekitarnya. Itu dia. Dia sebenarnya berada di tahap ke-7 dari alam Void Sky. Bagaimana dia bisa membunuh kelompok Lusen Hall dengan sedikit kultifasi ini? Ada dua kultifator Void Sky tahap ke-8 dan satu kultifator Void Sky tahap ke-9. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ada kesalahan? Mustahil bagi seorang kultifator langkah ke-7 langit Void untuk membunuh seorang kultifator langkah ke-9 langit Void setengah langkah. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator langkah ke-8 langit Void puncak, kecil kemungkinannya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia memblokir serangan Lu Hao Tian? Meskipun dia muntah darah dan terluka, setidaknya dia memblokirnya dan tidak mati. Petik 2.2 Para kultifator di sekitar alun-alun secara sadar menjauhkan diri dari Zuo Wen dan Lu Hao Tian, memberi mereka ruang terbuka yang luas. Diskusi tidak pernah berhenti sejak eleve Hao Tian mulai bergerak. Sebagian besar pandangan orang tertuju pada Zuo Wen yang tampak biasa saja. Kau sudah dikenali, tapi kau masih tidak menunjukkan wajah aslimu. Apa gunanya bersembunyi seperti ini? Lu Hao Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meski dia terkejut semut kecil ini bisa memblokir serangannya, dia tidak peduli. Dari pertukaran tadi, terlihat bahwa kekuatan Zuo Wen memang luar biasa, namun jarak di antara mereka terlalu besar. Jika dia ingin membunuh Zuo Wen, semudah membalik tangannya. Mata Zuo Wen suram, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Dia menatap Lu Hao Tian dengan dingin dan berkata, Tuan Kuil Lu, ini adalah wilayah Menara Pil. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, bukan. Apakah Anda tidak menaruh Pil Tower di mata Anda? Lu Hao Tian mencibir dan berkata, Bajingan kecil, kamu hanyalah seekor semut. Setelah membunuhmu, saya akan menjelaskan kepada orang yang bertanggung jawab atas Pil Tower. Tidak jauh dari situ, mata indah Jing Yun terpejam. Dia menghadap Zuo Wen seolah sedang menatapnya. Dia berkata dengan suara rendah, anak ini memang tidak sederhana. Namun, dia tidak akan bisa hidup lama. Meskipun Zuo Wen ini memiliki kekuatan untuk membunuh Void Sky Nin Ascension setengah langkah, dibandingkan dengan seorang kultifator alam pencerahan kehidupan, Void Sky Nin Ascension setengah langkah seperti seekor semut. Jika Elefe Hao Tian ingin membunuh Ji U Deng, dia hanya perlu setengah langkah. Di sisi lain, Zuo Wen tidak akan bisa membunuh Ji U Deng tanpa menggunakan seluruh keahliannya. Oleh karena itu, di depan pembangkit tenaga listrik seperti Lu Hao Tian, Zuo Wen masih seperti semut. Tidak akan sulit bagi Elefe Hao Tian untuk membunuhnya. Paman bela diri, Zuo Wen adalah temanku. Dia menyelamatkan hidupku. Paman bela diri, tolong beri aku muka dan selamatkan Zuo Wen. Wajah cantik Yao Xiang Jun sedikit pucat. Dia buru-buru memohon pada Jing Yun. Jing Yun mengerutkan kening dan berkata, Siang Jun, Paman bela diri tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Jika Elefe Hao Tian bersikeras membunuh Zuo Wen, aku tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, begitu aku menghentikannya, aku akan membuat marah Elefe Hao Tian. Saat itu waktu, alam rahasia pil ilahi akan membalas dendam. Ini bukan rencana yang baik. Lagi pula, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Zuo Wen. Saya benar-benar tidak mengambil tindakan. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Tidak mungkin bagi saya untuk membantu Zuo Wen ini. Wajah Yao Xiang Jun sedikit pucat. Dia menggigit bibir bawahnya. Dia tahu bahwa Tuan Istana Jing Yun tidak akan bergerak karena dia. Meminta Kepala Istana Jing Yun untuk bergerak memang agak berlebihan. Yao Xiang Jun tahu batasannya sendiri. Bahkan jika dia berlari untuk membantu Zuo Wen, dia hanya akan menjadi beban. Dia terlalu lemah. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Jika tidak, Anda bisa masuk neraka. Elefe Hao Tian mendengus dingin. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan kekuatan ilahi yang melonjak meledak. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini bahkan mengandung kekuatan Dao Surgawi. Kekuatan Dao Surgawi bercampur dengan kekuatan sucinya sendiri, membentuk kekuatan penuh vitalitas yang kuat. Energi ini disebut kekuatan ilahi kehidupan misterius oleh para kultifator. Kekuatan ilahi kehidupan misterius adalah simbol melangkah ke alam pencerahan kehidupan. Hal ini juga menunjukkan bahwa seseorang telah secara resmi melangkah ke dalam sembilan langkah langit void. Kekuatan ilahi kehidupan misterius memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan ilahi. Ini adalah alasan terpenting mengapa sembilan langkah langit void lebih unggul daripada para kultifator langit void lainnya. Bagaimanapun, kekuatan ilahi kehidupan misterius dan kekuatan ilahi biasa tidak berada pada level yang sama. Alam pencerahan kematian di atas alam pencerahan kehidupan akan melahirkan kekuatan suci jenis kedua. Jenis kekuatan ilahi ini disebut kekuatan ilahi kematian misterius. Kekuatan misterius deat divine power berada di atas misterius life divine power. Lebih jauh lagi, kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada misterius life divine power. Dan setelah mencapai alam ketiga dari sembilan langkah langit void, kehidupan dan kematian ekstrim, kekuatan ilahi kehidupan misterius dan kekuatan ilahi kematian misterius di dalam tubuh akan digabungkan dan diubah menjadi kekuatan ilahi kehidupan dan kematian. Baru saja, serangan Eleveh Houtian tidak mengandung kekuatan ilahi kehidupan misterius, jadi meskipun Zouan tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak menderita luka serius. Namun, sekarang berbeda. Pada saat ini, Eleveh Houtian menyerang dengan sekuat tenaga dan kekuatan dewa kehidupan misterius dimuntahkan tanpa ampun. Aura yang berdenyut itu menyebabkan jantung Zouan dan bahkan para kultifator di sekitarnya berdebar kencang tanpa sadar. Pupil mata Zouan mengecil. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan emosi yang berdenyut-denyut ini. Dulu, saat dia bertemu Mu Cheng Sui di Waning Waning Moon, dia juga sama takutnya dengan orang ini. Pada saat itu, di bawah serangan Mu Cheng Sui, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Pada akhirnya, dia harus melarikan diri dengan panik. Pada saat itu, Mu Cheng Sui juga harus berada di alam pemahaman kehidupan. Namun, saat itu, Mu Cheng Sui terluka parah dan tidak dapat menampilkan 100% kekuatannya. Sekarang, Eleveh Houtian juga berada di alam yang sama. Apalagi kekuatannya berada pada puncaknya. Kekuatan ilahi kehidupan misterius yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada Mu Cheng Sui pada saat itu. Meskipun kekuatan Zuawan juga meningkat pesat selama periode waktu ini, menghadapi ahli alam pemahaman kehidupan seperti Eleveh Houtian, Zuawan masih agak tidak berdaya. Selain itu, klon Zuawan untuk sementara ditempatkan di lantai 10 pagoda pil. Dia tidak yakin bisa menahan serangan Eleveh Houtian. Kecuali dia menggunakan kemampuan ruang waktu, matahari pudar di laut. Namun, begitu dia menggunakan kemampuan ruang waktu, dia akan segera kelelahan. Bahkan jika dia memiliki esensi langit berbintang domain surgawi untuk dikonsumsi, cedera ruang waktu yang disebabkan oleh kemampuan ruang waktu tidak begitu mudah untuk disembuhkan. Tepat saat pikiran Zuawan dipenuhi berbagai pikiran, telapak tangan Eleveh Houtian telah turun. Aura yang mengerikan itu bagaikan ombak besar yang tak terhitung jumlahnya menyapu lautan luas, menekan alun-alun di sekitarnya, menyebabkan banyak pembudidaya di sekitarnya batuk darah dan menampakkan ketakutan di mata mereka. Niat membunuh yang mengerikan itu mengunci Zuawan dengan kuat, membuat Zuawan sulit menghindar. Dia hanya bisa menerima telapak tangan mengerikan itu dengan pasif. Melihat telapak tangan itu semakin dekat dan dekat, Zuawan mendesah dalam hatinya dan bersiap untuk menggunakan warning sun on the sea. 2375 Gemuruh Tiba-tiba, kobaran api muncul di depan Zuawan dan berubah menjadi dinding api tebal. Nyala api itu sangat kuat, seakan-akan dapat membakar abis semua yang ada di dunia hingga musnah. Saat telapak tangan yang menakutkan itu menghantam dinding api, terdengar suara berderak. Kemudian, dinding api runtuh, dan telapak tangan yang dibentuk oleh energi ilahi kehidupan misterius juga runtuh. Zuawan terkejut, dan pandangannya tertuju ke depan alun-alun. Di sana, delapan sosok keluar. Orang tua berjubah abu-abu di depan perlahan menarik telapak tangannya yang layu. Dinding api yang menakutkan tadi dilepaskan oleh lelaki tua berjubah abu-abu ini. Orang tua berjubah abu-abu inilah yang membantu Zuawan memblokir telapak tangan kekuatan penuh LFHT. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan lelaki tua berjubah abu-abu ini. Dia adalah tetua kedua menarapil. Meskipun aura tetua kedua hanya berada pada langkah kesembilan langit virtual setengah langkah, Zuawan tahu bahwa tetua kedua tidak sesederhana penampilannya. Dinding api yang dilepaskan oleh tetua kedua dengan mudah memblokir telapak tangan LFHT. Dia tahu bahwa kekuatan tetua kedua tidak lebih lemah dari kekuatan LFHT. Semua orang di alun-alun menyipitkan mata dan menatap tetua kedua dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Sembilan tetua agung menarapil tidak dikenal karena kultifasi mereka yang kuat, tetapi karena keterampilan alkimia mereka. Oleh karena itu, meskipun kultifasi sembilan tetua agung tidak tinggi, keterampilan alkimia mereka tak tertandingi di dunia. Mereka dapat memurnikan banyak pil dewa yang berharga. Karena keterampilan alkimia sembilan tetua agung terlalu terkenal, sebagian besar kultifator mengabaikan fakta bahwa sembilan tetua agung sebenarnya bukanlah kultifator yang lemah. Tentu saja, kultifasi sembilan tetua agung hanya dapat dianggap di atas rata-rata, dan masih ada kesenjangan antara mereka dan para ahli top. Namun, tetua kedua, yang tidak menunjukkan kekuatannya, berhasil memblokir serangan LFHT dalam satu gerakan. Hal ini membuat banyak kultifator memandangnya dengan pandangan baru. Bahkan pupil mata LFHT mengecil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tetua kedua bergerak, dan gerakannya begitu dahsyat. Hallmaster LFH, alam rahasia pil ilahi akan segera dibuka. Mengapa Anda membuat masalah di menara pil saya? Tetua kedua menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya. Pandangannya melewati kerumunan dan jatuh pada LFHT dan Zwawen. Penatua kedua pertama-tama melirik ke arah Zwawen, dan kemudian menatap LFHT, matanya serius dan acuh-ta'acuh. Mata LFHT berkedip. Ia segera menangkupkan tangannya ke arah tetua kedua dan berkata, Tetua kedua, kau mungkin tidak tahu. Anak laki-laki ini bernama Zwawen. Perilakunya sangat keji. Ia tidak hanya membunuh anakku di depan semua orang, tetapi ia juga membunuh banyak elit di kuil luku. Anak nakal ini langsung menempelkan jarinya ke hidungku. Ini tidak bisa ditoleransi. Jika aku tidak membunuh anak nakal ini, kemana perginya wajah kuil lu? Saya harap penatua kedua dapat memberikan wajah pada kuil lu saya. Sebelum lu hautian bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselah oleh tetua kedua. Tuan Istana Lu, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sombong ini kepadaku. Aku pernah membuat peraturan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di sekitar pil tower, tetapi kamu dengan sengaja melanggar hukum. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan pil tower ku? Apakah menurutmu menara pil adalah wilayah kuil lumu? Tetua kedua berkata dengan kasar. Lu hautian tercengang. Dia tidak menyangka tetua kedua akan begitu marah. Menurutnya, Zhuawan bukanlah siapa-siapa. Tetua kedua tidak perlu marah pada kuil lu miliknya karena bukan siapa-siapa. Itu tidak layak sama sekali. Namun, tetua kedua melakukannya. Selain itu, dari sikapnya, lu hautian samar-samar dapat melihat bahwa tetua kedua sepertinya melindungi Zhuawan. Kepala Istana Lu, jika lain kali, jangan salahkan aku karena membatalkan jatahmu. Tetua kedua berkata dengan dingin. Lu hautian juga menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua kedua, harap tenang. Kali ini, saya bodoh. Tidak akan ada waktu berikutnya. Meskipun lu hautian sangat tidak senang dengan sikap tetua kedua, ini bukanlah wilayahnya. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia mau. Jika Pil Tower membatalkan kuotanya, bahkan jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Penatua kedua menganggup dengan tenang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, hari ini adalah hari di mana alam rahasia Pil Ilahi dibuka. Saya yakin semua orang di sini akrab dengan alam rahasia Pil Ilahi, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Setelah mengatakan ini, tetua kedua melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, api alkimia yang menyala di atas Pil Tower di belakangnya berubah drastis. Kemudian, ia berubah menjadi naga api dan bergegas menuju langit. Dalam sekejap, langit berubah warna. Naga api mengelilingi langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Seluruh langit sepertinya dikelilingi api. Itu tampak indah dan menakutkan. Semua orang di alun-alun menatap ke langit. Mereka tahu bahwa tetua kedua sekarang menggunakan api alkimia untuk membuka alam rahasia Pil Ilahi. Pada saat ini, tujuh tetua lainnya di belakang tetua kedua semuanya membentuk segel tangan dan membantu tetua kedua untuk membuka alam rahasia Pil Ilahi. Setelah beberapa saat, naga api itu menghilang ke langit. Kemudian, sebuah lubang besar berbentuk kuali muncul di langit. Di dalam kuali itu gelap gulita. Lebarnya sekitar seribu kaki dan dapat menampung ratusan orang sekaligus. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Pil Ilahi. Semuanya, silakan masuk ke pintu masuk secara berurutan. Jangan melanggar perintah. Jika tidak, kualifikasi Anda untuk memasuki alam rahasia Pil Ilahi akan dibatalkan. Penatua kedua menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke lubang di langit. Setelah tetua kedua mengatakan ini, semua kultifator di alun-alun segera bergegas menuju kuali di langit. Meskipun para penggarap bergegas ke langit dengan cara yang kacau, mereka tidak melupakan kata-kata tetua kedua. Mereka tidak saling mendorong. Sebaliknya, mereka memasuki lubang di langit dengan tertib. Teman kecil Zuo, berhati-hatilah dengan eleveh hautian itu. Dilihat dari penampilannya, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi setelah memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Mengapa kamu tidak memasuki alam rahasia Pil Ilahi kali ini, dan tinggallah di Menara Pil? Jika kamu membutuhkan Pil Ilahi, Menara Pil akan memberimu sejumlah tertentu untuk membantumu berkultifasi. Ketika Zuo Wen memperhatikan para penggarap lainnya memasuki pintu masuk, sebuah transmisi suara terdengar di benaknya. Zuo Wen tidak asing dengan transmisi suara ini. Itu berasal dari tetua kedua Menara Pil. Tetua kedua, terima kasih atas bantuanmu barusan. Meskipun saranmu bagus, aku tidak berencana untuk tinggal di Pil Tower. Saya akan berhati-hati terhadap eleveh hautian. Jawab Zuo Wen. Meskipun Menara Pil akan mendapatkan banyak Pil Ilahi setelah alam rahasia Pil Ilahi ditutup, Zuo Wen tahu bahwa sebagian besar Pil Ilahi yang baik akan diambil oleh para penggarap yang memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Pil-pil suci yang bisa didapatkan Menara Pil kualitasnya dan khasiatnya rendah. Zuo Wen adalah orang yang berjuang untuk kesempurnaan. Oleh karena itu, ia masih berencana untuk memasuki alam rahasia Pil Ilahi dan menjelajahinya sendiri. Sekalipun eleveh hautian mengincarnya, dia tetap berencana memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Bagaimanapun, cara untuk memasuki alam rahasia Pil Ilahi adalah acak. Zuo Wen tidak berpikir bahwa keberuntungannya akan begitu buruk sehingga dia akan bertemu eleveh hautian segera setelah dia memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Terlebih lagi, dia mendapat peta yang diberikan kepadanya oleh tetua kedua. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan banyak keuntungan di alam rahasia Pil Ilahi. Mengenai Menara Pil, dia tidak percaya bahwa Menara Pil akan memberinya Pil Dewa dalam jumlah tak terbatas. 2.376 Kalau begitu, berhati-hatilah. Melihat Zuo Wen tidak berniat menyerah, tetua kedua tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia hanya menyuruh Zuo Wen untuk memperhatikan luh hautian. Selama waktu ini, Yao Xiangjun juga mengirimkan suaranya kepada Zuo Wen. Zuo Wen hanya mengobrol santai dengan Yao Xiangjun dan menemukan alasan untuk mengakhiri rumor tersebut. Luh hautian dan kepala istana Jingyun telah membahas masalahnya di restoran dan bahkan berencana untuk bekerja sama. Dan Yao Xiangjun adalah keponakan Jingyun. Zuo Wen tidak bisa menjamin bahwa Yao Xiangjun tidak akan mengkhianatinya, jadi dia tidak ingin terlalu dekat dengan Yao Xiangjun. Yao Xiangjun peka terhadap pikiran Zuo Wen. Meskipun dia ingin menjelaskan kepada Zuo Wen, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya ketika melihat ekspresi dingin Zuo Wen. Dia tahu bahwa percakapan antara Jingyun dan Luh hautian telah menyebabkan ketidakpercayaan Zuo Wen. Sekarang Zuo Wen waspada terhadapnya, wajar saja jika dia waspada terhadapnya. Tapi hati Yao Xiangjun sakit. Dia tidak tahu kenapa dia merasakan sakit hati seperti ini. Xiangjun, kita juga harus masuk. Kepala istana Jingyun mengingatkan Yao Xiangjun yang kebingungan. Bibi bela diri, mari kita tunggu sebentar lagi. Masih banyak orang di sini. Mata indah Yao Xiangjun tertuju pada Zuo Wen dan berkata dengan linglung. Melihat ekspresi Yao Xiangjun, Jingyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa mengikuti temperamen Yao Xiangjun. Sudah hampir waktunya berangkat. Zuo Wen melihat tidak banyak orang di alun-alun. Dia melangkah ke udara dan terbang menuju pintu masuk. Tentu saja, ketika dia berangkat, dia memberikan perhatian khusus pada Luh hautian, menjaga kemungkinan orang ini akan menyerangnya. Ketika Zuo Wen terbang keluar, Luh hautian mencibir dan mengikuti di belakang Zuo Wen. Hati Zuo Wen tenggelam. Pandangannya tertuju pada tetua kedua di bawah. Dia melihat penatua kedua mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Perilaku Luh hautian tidak melanggar aturan Pil Tower. Penatua kedua tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Tentu saja, tidak ada alasan bagi Luh hautian untuk berhenti mengikuti Zuo Wen. Namun, setelah terbang beberapa saat, Zuo Wen menemukan bahwa Luh hautian tidak bergerak, tetapi hanya mengikuti di belakangnya. Zuo Wen merasa lega, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Zuo Wen masih tidak tahu apakah LF hautian akan tiba-tiba bergerak. Dia harus waspada terhadap orang ini. Ketika Zuo Wen mendekati pintu masuk dan hendak masuk, perasaan bahaya yang kuat membuncah dalam hatinya. Ledakan. LF hautian, yang tidak jauh di belakang Zuo Wen, tiba-tiba melancarkan serangan dan meninju punggung Zuo Wen. Yao Xiangjun berada di tim Master Istana Jingyun. Dia memperhatikan Zuo Wen. Melihat Luh hautian tiba-tiba menyerang, dia buru-buru berkata, Zuo Wen, awas. Bahkan tanpa pengingat Yao Xiangjun, Zuo Wen juga mengetahui bahaya di belakangnya. Zuo Wen memutar pinggangnya dan segera memanggil phagocytosis, yang berubah menjadi berukuran seratus kaki dan menghalangi di belakangnya. Bang! Sayangnya, pukulan Luh hautian benar-benar mencurahkan kekuatan ilahi kehidupan misteriusnya. Phagocytosis langsung diledakan, dan pukulan Luh hautian langsung menghantam dada Zuo Wen. Jika kekuatan ilahi kehidupan misterius Luh hautian menghantam dadanya, Zuo Wen tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup. Zuo Wen bahkan tidak memikirkannya. Dia menekup tangan kanannya dan menggunakan kemampuan ruang waktu warning soon over the sea tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, kemampuan ruang waktu yang menakutkan memenuhi tubuh Zuo Wen dan berubah menjadi lautan luas. Di belakangnya, matahari terbit yang berwarna merah cerah dan memudar dari laut. Matahari yang memudar berangsur-angsur terbit, dan kekuatan mengerikan menyebar. Senyum di wajah Luh hautian membeku, dan pukulan yang awalnya dilancarkan berhenti dalam sekejap. Kemudian Luh hautian menemukan bahwa aura dalam tubuhnya mendidih hebat. Di bawah pengaruh kemampuan ruang waktu, aura itu akan meledak keluar dari tubuhnya dan meledak menjadi awan kabut darah kapan saja. Kemampuan ruang waktu. Mata Luh hautian menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Sebaliknya, itu digantikan oleh niat membunuh yang lebih kuat. Tidak heran dia bisa membunuh langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah dari kuil lu mereka kali ini. Ternyata dia telah menguasai kemampuan ruang waktu, dan itu adalah kemampuan ruang waktu yang sangat kuat. Luh hautian tahu bahwa anak ini baru berada di langkah ketujuh dari alam langit void, namun dia telah memahami kemampuan ruang dan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Jika kultivasi anak ini lebih kuat, bukankah akan sulit baginya untuk menekan anak ini? Luh hautian secara alami tahu bahwa dia harus menghilangkan akarnya sesegera mungkin. Terutama setelah mengetahui bahwa Zhuawan begitu kuat, semakin mustahil untuk membiarkannya hidup. Begitu dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi bencana besar di masa depan. Luh hautian menggeram, dengan paksa menekan pengaruh matahari terbit di atas laut. Kaki kanan Luh hautian tiba-tiba melangkah ke depan, dan tangan kanannya, yang terhenti oleh kekuatan matahari yang memudar, bergerak lagi. Pukulan ini adalah kekuatan penuh kehidupan Luh hautian, dan juga merupakan pukulan yang mematikan. Bang bang bang. Kemana pun pukulan ini lewat, kemampuan ruang waktu benar-benar di luar kendali, dan sama sekali tidak dapat meninggalkan jejak pukulan ini. Zhuawan mengertakkan gigi dan mengarahkan jarinya lagi. Matahari terbenam, yang telah terbit ke titik tertinggi, mulai terbenam, dan arah matahari terbenam berada di depan Zhuawan. Matahari yang memudar ini terbit dari belakang dan jatuh di hadapannya, berisi samsara terbit dan terbenamnya matahari yang memudar. Zhuawan tentu saja membayar harga yang mahal karena memaksa matahari terbenam. Wajahnya pucat, dia memuntahkan darah, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Ini adalah dampak besar setelah matahari terbenam. Matahari yang memudar akhirnya jatuh tepat di depan Zhuawan, dan tinjulu hautian datang satu demi satu, menghantam matahari yang memudar dengan keras. Ledakan. Efek samping tabrakan yang mengerikan berubah menjadi riak-riak dahsyat yang menyebar ke segala arah. Beberapa pembudidaya yang berada di dekat pintu masuk, yang awalnya berencana memasuki pintu masuk, meledak menjadi awan kabut darah saat riak mendekati mereka. Bahkan beberapa pembudidaya yang kuat menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah saat mereka bersentuhan dengan riak. Zhuawan memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia melihat matahari terbenam pecah. Saat matahari yang memudar hancur, Zhuawan tidak ragu untuk mengeluarkan roda ruang waktu dan memasuki roda ruang waktu. Dia segera menghilang dan memasuki pintu masuk alam rahasia pil ilahi. Saat Zhuawan memasuki pintu masuk alam rahasia pil ilahi, matahari yang memudar akhirnya hancur, dan lu hautian mundur ratusan langkah. Tinjunya benar-benar hangus saat ini, sedikit gemetar, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Sungguh kemampuan ruang waktu yang hebat. Itu benar-benar melukaiku. Lu hautian bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah muram. Banyak pembudidaya di sekitarnya menatap pemandangan ini dengan linglung pada saat ini. Semua orang tidak akan pernah melupakan momen indah ketika matahari terbit dan terbenam. Siapakah yang mengira bahwa seorang kultifator tahap ketujuh langit void tidak hanya mampu bertahan dari serangan seorang ahli tahap pencerahan kehidupan, tetapi juga menggunakan kemampuan mengerikan seperti itu untuk melarikan diri. 2377 Lu hautian, kamu kurang ajar sekali. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kata-kataku tidak didengar? Wajah tetua kedua tenggelam, dan tanpa ragu dia melepaskan nyala api, yang berubah menjadi telapak api besar dan meledak ke arah Elefe hautian. Mata Elefe hautian berkedip. Dia tidak menjawab pertanyaan tetua kedua. Sebaliknya, dia mendorong dengan kaki kanannya dan memasuki pintu masuk. Serangan tetua kedua meleset, namun tidak ada yang dapat dilakukannya. Bahkan jika dia ingin memberi pelajaran pada Elefe hautian, jika Elefe hautian tidak bertarung dengannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menutup pintu masuk alam rahasia pil ilahi. Begitu alam rahasia pil ilahi dibuka, maka ia akan beroperasi sendiri. Sampai pintu itu ditutup, menara pil tidak akan dapat melakukan apapun. Pertarungan antara Elefe hautian dan Zuawan hanya sebuah gangguan. Tak lama kemudian, para kultifator yang tersisa sekali lagi memasuki pintu masuk alam rahasia pil ilahi dengan tertib. Yao Xiangjun yang sangat khawatir juga dibawa ke pintu masuk alam rahasia pil ilahi oleh Master Istana Jingyun. Pochi. Di bawah tebing, sesosok tubuh malang jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, menodai tanah. Mata Zuawan tampak suram. Saat ini, luka-lukanya sangat serius. Elefe hautian bisa dikatakan kejam. Pukulan itu hanya ditujukan pada hidupnya. Jika bukan karena Zuawan dengan paksa menggunakan Waning Sun at the Sea, apakah dia masih hidup? Terlebih lagi, Zuawan juga telah menggunakan kemampuan ilahi ini secara berlebihan. Dia tidak hanya menaikkan matahari, tetapi dia juga membuatnya turun. Dia belum pernah mencoba ini sebelumnya, tetapi kekuatannya memang luar biasa. Namun demikian, Zuawan tidak mampu menahan tekanan berat yang diakibatkan oleh turunnya matahari terbenam, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Sekarang, luka-luka di tubuh Zuawan pada dasarnya telah disembuhkan oleh esensi langit berbintang dari domen surgawi, tetapi luka-luka di ruang dan waktu sangat serius. Begitu seriusnya sehingga bahkan jika dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu, dia akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Mendesah, Lu hautian ini sungguh kejam. Meskipun tetua kedua telah berbicara lebih dulu, dia tetap tidak melepaskanku dan pada akhirnya malah membunuhku. Jika saya menjadi lebih kuat di masa depan, saya pasti tidak akan melepaskan orang ini. Mata Zuawan suram, dan niat membunuhnya terhadap eleve hautian telah mencapai puncaknya. Bagi Zuawan, cedera ruang waktu benar-benar mengerikan. Dia mungkin perlu memulihkan diri secara perlahan. Selama proses penyembuhan ini, Zuawan pada dasarnya tidak dapat memobilisasi kekuatan aturan ruang waktu. Ia hanya dapat menggunakan kekuatan ilahi. Zuawan duduk di atas sebuah batu dan mulai melihat ke sekelilingnya. Ia mendapati bahwa ia berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh dinding-dinding batu, dan ia berada di sisi timur lembah tersebut. Lembah ini ditumbuhi rumput liar dan tampak sangat sepi. Di tengah lembah, ada kolam yang airnya sangat jernih. Kolam itu berwarna biru kehijauan, seperti batu safir besar. Sangat indah. Zuawan mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh Patriar Kedua, dan ketika dia menyadari bahwa lembah ini bukanlah tempat berbahaya di alam rahasia pil ilahi, dia merasa jauh lebih lega. Biasanya, pembukaan alam rahasia pil ilahi akan berlangsung sekitar tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, seseorang dapat menjelajahi alam rahasia pil ilahi sesuai keinginan mereka, dan pil ilahi apapun yang mereka temukan secara alami akan menjadi milik mereka. Wuih. Tiba-tiba, kolam biru di tengah lembah itu memercikkan banyak air, lalu dua mayat yang hancur terlempar keluar dari kolam, jatuh tidak jauh dari Zuawan. Zuawan memperhatikan bahwa kedua mayat itu milik seorang pria dan seorang wanita. Namun, kedua mayat ini pada dasarnya tidak lengkap, dan terlihat sangat mengerikan. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia bisa melihat bahwa kedua mayat ini baru saja mati. Mereka mungkin adalah para kultifator yang datang sebelum dia, dan mereka tidak menyangka akan mati di kolam ini. Terlebih lagi, dari penampakan kedua mayat tersebut, mereka digerogoti oleh seekor binatang buas. Tampaknya kolam indah ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Mengaum. Tiba-tiba, awan binatang yang memekahkan telinga datang dari dalam kolam, dan kemudian tiang air yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit. Seketika, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari pilar air, dan melesat menuju Zuawan secepat kilat. Zuawan mendengus dingin, dan tiba-tiba mencabut pedang raja dari cincin spiritual, dan menyapukannya. Tiba-tiba, cahaya pedang seperti air keluar, dan membombardir bayangan hitam itu dengan keras. Aduh! Bayangan hitam yang agresif itu terkena cahaya pedang yang melonjak, dan ia benar-benar berteriak kesakitan seperti manusia. Kemudian, ia langsung menghantam dinding batu di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu itu. Zuawan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam ini. Itu sebenarnya adalah kura-kura besar. Apalagi kura-kura ini sangat berbeda dengan kura-kura biasa. Tubuhnya berukuran setengah orang, dan cangkang kura-kura sepertinya terbuat dari besi hitam, memancarkan aura dingin dan tajam. Kepala kura-kura yang menjulur dari cangkang kura-kura juga bukanlah kepala kura-kura biasa. Rasanya seperti kepala naga. Terlebih lagi, meskipun Zuawan telah mengirim kura-kura aneh ini terbang dengan pedangnya, pedang rajanya benar-benar bergetar hebat, seolah tidak tahan lagi. Terlihat cangkang kura-kura aneh ini terlalu keras. Aduh, aduh, itu menyakiti Tuan Kura-Kuramu. Kura-kura aneh yang tertanam di dinding batu terus berjuang untuk keluar dari dinding batu, dan berguling-guling di tanah. Zuawan sedikit mengernyit. Dia takut kura-kura aneh ini adalah tipuan, jadi dia mengambil satu langkah ke depan, dan tanpa ampun menendangnya dengan kaki kanannya. Kemudian kura-kura itu meratap dan ditendang lagi, lalu dihantam keras ke dinding batu di belakangnya, dan ditancapkan lagi di dinding batu tersebut. Dan kali ini, kura-kura itu tertanam lebih dalam lagi. Meski keempat anggota tubuhnya terus meronta, ia tetap tidak bisa keluar. Aku bilang, kenapa kamu seperti ini? Sudah ku bilang, kamu tidak bisa melakukan apapun lebih dari tiga kali. Jika kamu berani menyentuh Tuan Kura-kura lagi, aku akan membunuhmu. Kura-kura itu sekali lagi menggali ke dalam dinding batu, dan tanpa basa-basi mengucapkan kata-kata kejam kepada Zuawan. Tetapi ketika Kura-kura itu selesai berbicara, kaki kanan Zuawan tanpa basa-basi melangkah, dan langsung menginjak ke dalam lubang kecil yang telah dihancurkan oleh Kura-kura itu. Kura-kura itu hampir tidak bisa bergerak, bahkan semakin tertancap di dinding batu. Kali ini, si Kura-kura benar-benar kehilangan kesabarannya, dan buru-buru memohon belas kasihan, nenek moyang kecilku, aku salah, oke. Aku memang salah, tolong jangan injak aku, aku takut, aku takut. Zuawan tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Kura-kura yang luar biasa ini. Orang ini tidak memiliki filter di mulutnya, bagaimana dia bisa sama dengan Xiao Hei dan Blood Immortal. Apakah kamu membunuh kedua orang itu? Zuawan mengeluarkan kaki kanannya, dan bertanya sambil menunjuk kedua mayat yang terlempar keluar dari kolam. Kura-kura itu diam-diam melihat ke arah dua mayat itu, dan buru-buru berkata, aduh, kamu telah berbuat salah padaku, aku tidak pernah memakan manusia, sungguh, daging manusia tidak enak rasanya, jangan bicara omong kosong. Zuawan menendang Kura-kura itu lagi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di kolam ini, selain kamu, binatang buas apa lagi yang bisa memakannya? Jika kamu berbohong, aku akan langsung membunuhmu. 2378. Zuawan mencibir, dia mengangkat pedang raja di tangan kanannya, dan mencabut Kura-kura yang tertancap di dinding batu. Segera setelah itu, dia menebas Kura-kura itu berulang kali. Ketika Kura-kura melihat keadaan yang tidak baik, ia segera menyusut kembali ke dalam cangkang Kura-kura, dan tidak keluar, hanya menyisakan cangkangnya di luar. Bang, bang, bang. Zuawan menebas lagi dan lagi, mendarat di permukaan cangkang Kura-kura. Percikan api terus-menerus berterbangan, menghasilkan pemandangan yang indah dan penuh warna. Bang. Zuawan menebas cangkang Kura-kura untuk terakhir kalinya. Dengan keras, cangkang Kura-kura itu terbang keluar dan menghantam tanah tidak jauh dari situ. Pada saat ini, pupil mata Zuawan mengecil. Dia menemukan bahwa ada bekas retakan di permukaan pedang raja. Di sisi lain, cangkang Kura-kura tidak rusak sama sekali. Meskipun pedang raja bukanlah artefak ilahi pemecah surga sekunder, namun pedang itu tidak sebanding dengan artefak ilahi langit hampa biasa. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Namun, ketika dia menggunakan pedang raja untuk menebas cangkang Kura-kura, cangkang Kura-kura itu sebenarnya hampir dihancurkan oleh pedang raja. Cangkang Kura-kura ini terlalu keras, bukan? Memikirkan hal ini, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan segera memanggil dua pedang dewa. Kedua pedang ilahi ini secara alami adalah pedang api guntur dan pedang abadi darah. Kedua orang ini telah tinggal di alam rahasia Changlan dan telah menghabiskan sumber daya Zuawan. Sekarang, mereka harus melakukan sesuatu. Nak, untuk apa kau memanggil kami? Xiaohei duduk di atas pedang api petir dan tatapannya tanpa sadar tertuju pada cangkang Kura-kura tidak jauh dari situ. Cangkang Kura-kura ini sangat keras. Bantu aku membelahnya. Zuawan menunjuk ke cangkang Kura-kura dan berkata, Hei hei, kamu ingin membelah Tuan Kura-kura ini? Tuan Kura-kura, izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah tunggangan nomor satu di bawah di Danhuo. Anda, seekor semut belaka, ingin membelah Tuan Kura-kura ini? Anda hanya berbohong melalui gigi Anda. Jika Tuan Kura-kura ini melihat bahwa Anda terlalu lemah dan tidak ingin bertarung, apakah Anda masih hidup? Suara kemenangan datang dari cangkang Kura-kura. Zuawan terdiam. Kura-kura ini hanyalah tulang belulang yang menyedihkan. Mulutnya bahkan lebih menyedihkan daripada mulut Xiaohei. Jelas dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia bersikeras tidak mau bertarung. Bukankah itu terlalu membanggakan? Namun, Zuawan lebih tertarik pada di Danhuo. Siapa di Danhuo? Zuawan bertanya. Hei hei, kamu bahkan tidak mengenal di Danhuo. Di Danhuo adalah. Kura-kura itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera menutup mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin menipuku. Sudah ku bilang, tidak mungkin. Keluar dari sini sebelum aku tidak ingin melakukan apapun. Sedangkan Xiaohei adalah milik Xiaohei. Xiaohei adalah raja sebagai tuan. Saat dia melihat milik Xiao, Blackie, cangkang Kura-kura pengecut ini sangat keras. Pedang rajaku menebasnya puluhan kali dan hampir mematahkan pedangnya. Zuawan menunjuk pedang raja yang retak itu kepada Blackie. Blackie mencibir dan berkata, nak, bukankah kamu hanya seorang pengecut? Apa susahnya? Murid darah kecil, ambil beberapa alat peraga. Murid darah kecil menatap mata Xiaohei dan dengan cepat mengangguk. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berada. Setelah beberapa saat, pedang surgawi darah kembali dengan beberapa pilar batu kecil. Pedang surgawi darah sangat gesit. Segera, pilar-pilar batu itu dipasang menjadi panggangan. Wah, aku mengandalkanmu untuk mendapatkan api itu. Blackie tertawa jahat pada Zuawan. Tak lama kemudian, ia berlari ke sisi kura-kura. Dengan jentikan pedangnya, cangkang kura-kura terangkat olehnya. Ia terbang ke udara dan mendarat di panggangan. Di sisi lain, Zuawan memanggil api ilahi Voitski di dalam tubuhnya. Api itu menyala dengan ganas di bawah panggangan. Nyala api yang hebat itu tampak sangat mengerikan. Kura-kura itu jelas tidak mengetahui niat Zuawan dan Xiaohei. Ia masih bersembunyi di balik cangkangnya dan tertawa. Namun, tak lama kemudian, ia merasa ada yang tidak beres. Tempurung kura-kura itu semakin panas dan seluruh tubuhnya terbakar seperti berada di dalam tungku. Aduh, siapa itu? Siapa yang menyalakan api di luar? Kura-kura berteriak. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Rasanya ada yang tidak beres. Ditambah dengan meningkatnya suhu tempurung kura-kura, rasanya hampir mati lemas. Tuan kura-kura tidak tahan lagi. F-cek. Akhirnya, si kura-kura menjulurkan kepalanya. Lalu, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Cangkangnya diikat di atas panggangan, dan ada api besar yang menyala di bawah panggangan. Bukankah ini kura-kura panggang? Setelah lama terdiam, kura-kura menengadah ke langit dan melolong seperti serigala lapar. Raungan ini dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan perasaan tidak memiliki cinta yang tersisa dalam hidup ini. Kura-kura ingin melepaskan diri. Sayangnya, ada batasan kuat di sekitar cangkang kura-kura. Kura-kura tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Beraninya kamu menghinaku. Ini setara dengan menghina api ramuan kekaisaran. Kalian semua akan ditenggelamkan di dalam kandang babi. Kura-kura juga memperhatikan pemuda berjubah putih yang berdiri di depannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Zua Wen mengungkapkan ekspresi polos, dan berkata, Ini bukan ideku. Itu dia. Saat Zua Wen berbicara, dia menunjuk ke belakang kura-kura. Kura-kura itu menolet dengan bingung. Secara kebetulan, ia melihat dua pedang dewa melayang di belakangnya. Salah satu pedang dewa memancarkan energi petir dan api. Ada seekor anjing Xiao Hei yang duduk bersila di gagang pedang dewa, menatap kura-kura itu dengan nada mengejek. Adapun roh pedang dari pedang dewa lainnya, ia dengan tekun memijat bahu dan punggung anjing Xiao Hei. Adegan ini sangat aneh. Yoho, kura-kura kecil yang menyedihkan milik keluarga ku. Aku benar-benar minta maaf karena mengikatmu ke panggangan dan memanggangmu. Namun, saya belum pernah mencicipi kura-kura panggang sebelumnya. Saya ingin mencobanya hari ini, jadi saya harus meminta kura-kura kecil untuk memuaskan keinginan saya. Aku harus menanggungnya dan membiarkan api ilahi langit hampa memasaknya. Saya ingin mencicipinya. Xiao Hei tertawa nakal. Melihat senyum mengejek Xiao Hei, kura-kura itu gemetar. Anjing Xiao Hei ini tampaknya lebih ganas daripada dirinya sendiri. Kura-kura buru-buru tersenyum dan berkata, kakak anjing, daging kura-kura tidak enak. Percayalah, jangan dipanggang. Kakak anjing, siapa yang kamu panggil kakak anjing? Xiao Hei tiba-tiba melompat, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ia menatap kura-kura itu dengan penuh permusuhan. Xiao Hei paling benci dipanggil anjing. Rasanya gelar ini semacam penghinaan. Ekspresi kura-kura menegang, dan ia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Tuanku, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Daging kura-kura benar-benar menjijikan. Aku tidak berbohong padamu. Xiao Hei kembali duduk di gagang pedang dan menyilangkan kakinya. Tampaknya ia berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, dan ia sama sekali mengabaikan permohonan belas kasihan kura-kura. Ceritakan padaku tentang kedua mayat itu. Apa yang terjadi? Zuawan bertanya. Kura-kura itu jauh lebih patuh sekarang. Meskipun api yang membakarnya di bawah membuatnya berkeringat deras, dan sangat kesakitan hingga ingin mati, ia benar-benar tidak bisa bertindak keras sekarang. Ya ya ya, akulah yang membunuh kedua mayat itu, dan aku juga yang memakan daging mereka. Meskipun saya bersumpah tidak akan makan daging dan hanya akan makan sayur, kedua orang ini seperti domba di sarang harimau. Saya tidak tahan, jadi saya memakannya. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini, mereka lah yang menyerahkan diri kepada saya. 2379 Zuawan mengangguk. Budidaya pria dan wanita tidak tinggi, jadi wajar jika mereka mati di tangan kura-kura ini. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah cangkang kura-kura itu terlalu keras. Itu jelas merupakan cangkang kura-kura terkeras yang pernah dilihat Zuawan. Bahkan pedang raja pun hampir patah. Zuawan tahu bahwa asal-usul kura-kura ini tidaklah sederhana. Namun, kekuatan kura-kura ini agak terlalu lemah. Mungkin sekitar void sky six levels. Mengapa mereka ingin pergi ke dasar kolam? Zuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Sang kura-kura terdiam, lalu terdiam. Zuawan tidak melanjutkan masalah itu. Sebaliknya, dia diam-diam menatap kura-kura itu. Api ilahi langit void masih menyala. Orang ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Benar saja, dua jam kemudian, kura-kura itu mulai memutar tubuhnya. Itu jelas tidak mampu menahan suhu yang mengerikan. Selama kamu memberitahuku tujuan kedua orang itu memasuki kolam, aku akan melepaskanmu. Zuawan berkata dengan sabar. Kura-kura itu menatap Zuawan dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ia tidak tahan dengan teriknya api dan buru-buru berkata, ia membakarku sampai mati. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu semuanya. Cepat turunkan aku. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan memadamkan api di bawah panggangan. Kemudian dia memandang kura-kura itu dan berkata, bicaralah. Kura-kura itu mendesah dan berkata, kedua orang itu datang untuk mencari tambang batu keranjang nebula. Aku tidak tahu bagaimana mereka berdua tahu bahwa ada tambang batu keranjang nebula di kolam itu. Kau harus tahu bahwa tempat ini sudah dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil, tetapi mereka berdua tetap menemukannya. Tambang batu keranjang suar bintang. Mata Zuawan berbinar gembira. Zuawan pernah mendengar tentang tambang batu keranjang api surgawi sebelumnya. Itu adalah bahan tempa artefak kelas atas. Dikatakan bahwa artefak apapun yang ditambahkan ke tambang batu keranjang api surgawi pada akhirnya akan berubah menjadi artefak ilahi pemecah langit sekunder. Itu adalah satu dari sejuta bahan tempa artefak di alam semesta. Dia tidak menyangka akan menemukan barang sebagus itu begitu dia memasuki alam rahasia pil ilahi. Sepertinya keberuntungannya tidak buruk. Bawa aku ke sana. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Kata kura-kura dengan tergesa-gesa. Zuawan mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membuka mantra pembatas di sekitar kura-kura. Namun, dia tidak melepaskan kura-kura itu. Sebaliknya, dia mencengkeramnya dengan satu tangan. Bawa aku ke sana sekarang. Aku akan melepaskanmu setelah kita menemukan tambang batu keranjang nebula. Saat Zuawan berbicara, dia melihat ke arah Xiaohei dan Blut Imortal. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan berputar di belakang Zuawan. Zuawan mengambil satu langkah ke depan dan terjun ke kedalaman kolam biru, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kura-kura itu dilatih, perilakunya menjadi jauh lebih baik. Namun, mulutnya tidak kalah dengan mulut Xiaohei sama sekali. Sepanjang jalan, ia terus berbicara tentang Tuan Kura-kura, yang membuat Zuawan pusing. Saat ia terus menyelam lebih dalam, kolam itu menjadi semakin gelap. Kita hampir sampai. Tiba-tiba, Kura-kura itu berkata dengan tergesa-gesa. Zuawan menyipitkan matanya dan melepaskan indera ketuhanannya yang kuat. Seketika, ia menemukan bahwa sekitar 100 meter di depannya, ada tebing yang menjulang dari tanah. Tebing ini berdiri di dasar kolam dan terlihat sangat biasa. Itu di sini. Zuawan menunjuk ke tebing dan berkata, Ya, tambang batu keranjang nebula ada di dalam tebing ini. Namun jumlahnya sangat sedikit. Anda bisa masuk ke dalam dan mencarinya. Kura-kura itu menganggup dan berkata. Zuawan menganggup dan mendekati tebing. Segera, dia mendarat di tebing. Rasa krisis segera muncul di benak Zuawan. Kemudian, tentakel besar tiba-tiba mencengkeram dari kedalaman tebing dan langsung melilit pinggang Zuawan. Pupil mata Zuawan mengecil. Pedang abadi darah dan pedang api petir di sampingnya berubah menjadi dua sinar cahaya pedang dan langsung memotong tentakel itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di mana-mana. Raungan menyakitkan terdengar dari kedalaman tebing. Kemudian, lebih banyak tentakel muncul dan langsung menghalangi jalan mundur Zuawan. Ini tambang batu keranjang nebula yang kau bicarakan. Zuawan menatap kura-kura itu dengan dingin. Tubuh kura-kura itu bergetar. Zuawan mengabaikan kura-kura itu. Dia mengeluarkan pedang kaisar dan mengayunkannya. Semua tentakel yang menerjangnya terpotong-potong. Pada saat yang sama, Zuawan mengeluarkan meteor penghancur kekosongan dan pedang rune ilahi sembilan kepunahan. Dengan menggunakan divine sense-nya yang kuat, dia mengendalikan dua alat ilahi pemecah surga sekunder untuk terus menghancurkan tentakel di sekitarnya. Mengaum. Di kedalaman tebing, binatang buas itu tampaknya sedang marah dan tiba-tiba menyerbu keluar. Baru sekarang Zuawan melihat penampakan sebenarnya dari binatang buas itu. Penampakan binatang buas ini sangat mirip dengan gurita berukuran besar. Namun, permukaan kepalanya yang besar ditutupi duri yang aneh. Binatang buas itu tidak memiliki mata. Namun, ia memiliki mulut yang besar dan ganas. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan taring yang tajam. Ia terlihat sangat buas. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya langsung menutup ruang di sekitarnya. Kemudian, mereka bergerak menuju Zuawan. Mata Zuawan muram. Ia masih mengalami cedera ruang waktu di tubuhnya. Saat ini, sangat sulit baginya untuk memobilisasi kekuatan ruang waktu. Sangat sulit baginya untuk menghindari tentakel ini hanya dengan budidayanya. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan roda ruang waktu. Kakinya menginjak roda ruang waktu. Seketika, roda ruang waktu menghilang dan ruang waktu di sekitarnya terdistorsi. Tentakel menyapu, tapi Zuawan seperti bayangan. Dia terus-menerus melontarkan dan menghindari tentakel yang menyerang ini. Setiap kali Zuawan menghindari tentakel, pedang ilahi di sekitarnya akan memotong tentakel tersebut tanpa ampun. Dalam sekejap, seluruh tebing dibanjiri darah. Zuawan, dengan bantuan roda ruang waktu, terus-menerus mendekati kepala binatang buas itu. Ledakan. Binatang buas itu membuka mulutnya dan mengeluarkan panah beracun berwarna hijau tua. Ia segera bergegas menuju Zuawan. Zuawan dengan dingin mendengus. Dia mengeluarkan phagocytosis di depannya dan memblokir panah beracun itu. Setelah memblokir panah beracun, ruang waktu di sekitar Zuawan terdistorsi. Dia menghilang di balik phagocytosis dan muncul di kepala binatang buas itu. Meteor pembungkam, pedang rune ilahi sembilan kepunahan, pedang abadi darah, pedang api guntur, dan pedang raja di tangannya semuanya ditebas, tanpa ampun meninggalkan bekas tanpa ampun di kepala binatang buas itu. Tiba-tiba, Zuawan membuka lubang besar di kepala binatang buas itu. Kemudian, dia mengebor lubang itu. Kelima senjata di sampingnya seperti bor, terus-menerus mengebor lubang berdarah itu lebih dalam dan lebih besar. Binatang buas itu terus meraung, tetapi tidak ada gunanya. Zuawan seperti orang gila, dia terus masuk ke tubuh binatang buas itu melalui lubang berdarah. Suara mendesing. Zuawan tiba-tiba keluar dari sisi lain kepala binatang buas itu. Dia sebenarnya langsung menembus kepala binatang buas itu. Mengaum. Binatang buas itu mendonga ke langit dan meraung. Kemudian, tubuhnya berkedut dan napasnya benar-benar hilang. Tebing itu sudah dipenuhi darah. Bau darahnya sangat menyengat. Zuawan melempar Kura-Kura itu ke tanah. Matanya sedikit merah. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu juga ingin mati. Kamu benar-benar menipuku. Kura-Kura memandangi binatang buas yang sedang ditangani begitu saja. Itu terkejut. Namun, setelah merasakan niat membunuh di mata Zuawan, ia dengan cepat berkata, kamu salah paham. Saya tidak berbohong kepada Anda tentang tambang batu keranjang suar kosmik. Letaknya di tebing ini. Saya akan mengantarmu ke sana. Sambil berbicara, Kura-Kura itu menunjuk ke kedalaman tebing. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jika ada kebohongan, aku akan mengubahmu menjadi Kura-Kura Panggang Sungguhan. Zuawan dengan dingin berkata dan mengebor ke dalam tebing. Kedalaman tebing itu dipenuhi darah binatang buas itu. Darah binatang buas itu sangat menyengat. Zuawan langsung mematikan indera penciumannya. 2380. Tidak ada air laut di bagian terdalam tebing, dan lingkungannya mirip dengan dataran kosong. Namun, udara di sini berbau asin. Zuawan melihat sekeliling dan secara mengejutkan menemukan bahwa dinding batu di sekitarnya tertanam potongan biji tidak beraturan yang bersinar dengan cahaya biru tua. Zuawan tidak asing dengan biji ini. Bukankah ini tambang batu kosmik Flare Basket yang dia cari? Selain itu, dinding batu di sekitarnya tidak kecil, dan cadangan tambang batu keranjang suar kosmik sangat melimpah sehingga bahkan Zuawan pun sedikit tercengang. Kita harus tahu bahwa tambang batu keranjang suar kosmik adalah bahan pemurnian yang diimpikan oleh banyak petani di dunia luar. Tidak sembarang orang bisa memiliki artefak ilahi pemecah langit di bawah standar. Kecuali jika seseorang sangat kaya atau anggota berpangkat tinggi dari pasukan besar, mustahil bagi kultifator biasa untuk mendapatkan artefak ilahi pemecah langit di bawah standar. Ada banyak ahli tahap delapan langit void di galaksi, namun mereka tidak memiliki satu pun artefak ilahi pemecah langit di bawah standar. Hanya ada sedikit orang seperti Zuawan yang memiliki tiga artefak ilahi pemecah surga di bawah standar sekaligus. Terlebih lagi, Zuawan tidak mendapatkannya begitu saja. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Namun, tambang batu keranjang suar kosmik dapat memungkinkan artefak ilahi pemecah langit void menjadi artefak ilahi pemecah langit substandar dengan tingkat keberhasilan 100%. Nilainya dapat dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa tambang batu keranjang suar kosmik sebanyak ini jelas merupakan kekayaan besar bagi Zuawan. Nilainya sebanding dengan esensi langit berbintang domain surgawi yang diperoleh Zuawan di tempat pelatihan domain Brahma Besar. Lagi pula, cadangan tambang batu kosmik Flare Basket di sini terlalu melimpah. Mata Xiao Hei membelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Nak, kamu kaya sekali. Nilai tambang batu keranjang suar kosmik ini benar-benar di luar imajinasi kita. Zuawan menganggup dan berkata, Bantu aku menggali tambang batu keranjang suar kosmik ini. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi embusan angin dan mulai menggali tambang batu keranjang suar kosmik di dinding-dinding batu dengan panik. Xiao Hei mengutuk dengan suara rendah dan dengan sedih mengikuti di belakang dengan pedang abadi darah untuk menggali tambang batu keranjang suar kosmik di dinding batu lainnya. Adapun kura-kura, sudah dibuang oleh Zuawan. Ia terus meronta dengan punggung menghadap ke langit, tetapi ia tidak bisa bangun. Tentu saja, kura-kura ini menjadi seperti ini karena Zuawan telah membatasinya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak akan bisa bangkit. Jangan terburu-buru mengambilnya. Bantu aku menurunkannya dulu. Kura-kura itu buru-buru berkata. Sayangnya, Zuawan dan Blackie mengabaikan kata-kata kura-kura itu. Mereka sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian, Zuawan, Xiao Hei, dan yang lainnya telah melucuti semua kosmik flare baskets di tambang. Zuawan sedang dalam suasana hati yang baik. Segera setelah itu, dia tiba di depan kura-kura itu, mengambilnya, dan bertanya, Apa identitasmu? Mata kura-kura berkedip-kedip, dan keempat anggota tubuhnya terus merontah. Ia mendengus dingin dan berkata, Jika aku memberitahumu identitasku, kamu akan ketakutan setengah mati. Namun, identitasku tidak bisa diungkapkan begitu saja. Kamu sudah mengambilnya, jadi kamu bisa pergi sekarang. Zuawan tersenyum, tidak mempermasalahkan kekeras kepalaan kura-kura itu. Dia berkata, Lalu siapakah pil api kekaisaran yang baru saja kamu sebutkan? Tatapan mata kura-kura berubah, dan dia berkata dengan dingin, Apakah aku mengatakan itu? Anda mungkin salah dengar namanya. Mata Zuawan menjadi dingin, dan dia berkata, Kamu tidak mau mengatakannya. Masih ingin merasakan cita rasa kura-kura panggang. Kura-kura itu menoleh dan mengabaikan Zuawan. Zuawan sedikit mengernyit. Kura-kura ini tampaknya memiliki perasaan yang berbeda terhadap api pil kekaisaran. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang api pil kekaisaran, dia merasa bahwa api pil kekaisaran yang disebutkan oleh kura-kura ini seharusnya merupakan sosok yang luar biasa. Namun kura-kura ini sangat keras kepala. Dia takut meskipun Zuawan menggunakan trik yang sama lagi, dia mungkin tidak dapat membuat kura-kura ini membuka mulutnya. Memikirkan hal ini, Zuawan memutuskan untuk membawa kura-kura ini bersamanya. Mungkin itu akan membantunya di alam rahasia pil ilahi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Zuawan memasukkan kura-kura itu ke dalam cincin rohnya, kura-kura itu terus meronta. Zuawan tidak mempedulikannya, dan dia langsung memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Cangkang kura-kura ini jelas merupakan benda terkeras yang pernah dilihat Zuawan. Bahkan phagocytosis di tangannya mungkin tidak sekeras cangkang kura-kura ini. Mungkin pada saat kritis, itu dapat membantunya menangkal bahaya. Tentu saja, ini hanya alasan acak yang dikemukakan Zuawan. Dia terutama merasa bahwa kura-kura ini tidak biasa, dan dia tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Setelah menyingkirkan kura-kura itu, Zuawan meninggalkan kolam. Setelah meninggalkan kolam, Zuawan mengikuti pintu keluar lembah dan meninggalkan lembah terpencil. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggunakan kesadaran ilahi untuk memindai peta panduan yang diberikan tetua kedua kepadanya. Meskipun peta panduan ini hanya menandai area berbahaya di alam rahasia pil ilahi, Zuawan dapat memperkirakan secara kasar distribusi pil ilahi dengan menganalisis distribusi area berbahaya ini. Meskipun mungkin ada banyak kesalahan, itu sudah cukup untuk mengetahui distribusi pil ilahi secara umum. Ini adalah gurun, dan penuh dengan gurun. Di sudut padang pasir, ada sebuah bangunan bobrok. Saat ini, ada hampir 100 pembudidaya yang bertarung di dalam bangunan itu. Sebelum Zuawan tiba di gedung ini, samar-samar ia mencium aroma obat yang kuat. Ia tahu bahwa pasti ada pil ilahi di gedung ini. Ketika Zuawan tiba di dekat gedung itu, ia menemukan ada patung batu didirikan di tengah bangunan yang tingginya sekitar 10 kaki. Patung batu ini tampak garang, dan wajahnya garang. Mulutnya terbuka lebar, dan pil ilahi diludahkan dari mulut patung batu ini. Setiap kali pil ilahi dimuntahkan, hal itu akan menyebabkan keributan di antara para kultifator. Pada saat yang sama, banyak petani yang meninggal. Pil ilahi tingkat lima, pil pemulihan asal. Zuawan melihat pil ilahi yang diludahkan oleh patung batu dan sekilas mengenalinya. Itu adalah pil ilahi tingkat lima, pil pemulihan asal. Zuawan tidak tertarik. Pil dewa level lima terlalu tidak menarik baginya. Benda ini lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia tentu saja tidak berencana untuk memperjuangkannya. Selain itu, budidaya sebagian besar petani ini tidak tinggi. Di antara mereka, tingkat pengolahan tertinggi hanya berada di sekitar tahap kelima langit hampa. Selama Zuawan mau, dia bisa membunuh para kultifator tersebut dengan satu serangan telapak tangan. Bang! 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 Suara pertarungan terus-menerus terdengar. Kelompok kultifator ini jelas sedang berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Untuk memperjuangkan pil ilahi level lima yang baru diproduksi, mereka hanya menggunakan segala cara dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Bahkan ada beberapa petani yang terluka parah. Tidak hanya mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka juga bertarung lebih sengit lagi. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri, dan Zuawan tidak dapat memahaminya. Awalnya, Zuawan tidak berencana untuk memperhatikannya. Namun, ketika dia melihat kelainan para kultifator ini, dia merasa aneh. Itu hanya pil dewa level lima. Apakah para kultifator ini perlu bertarung mati-matian? Ayo masuk dan lihat. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuawan melangkah dengan kaki kanannya dan memasuki gedung. Selain itu, ia tanpa ragu melepaskan aura Void Sky Seven Stage untuk mengintimidasi para kultifator ini. Wuss! Wuss! Terima kasih.